Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah Pada kesempatan hari ini Ibu akan melanjutkan Materi seni budaya bab 11 Menyanyi dengan lebih satu suara Nah sekarang yang pertama Kita harus tahu pengertian bernyanyi Bernyanyi merupakan Aktifitas yang sering dilakukan Oleh semua orang Penampilan dalam menyanyi Dapat dilakukan secara individu Dan juga dapat dilakukan secara vocal group Maksudnya disini adalah Penampilan dalam bernyanyi Ada yang bisa ditampilkan oleh satu orang Itu ada dinamakan dengan penyanyi sulu Kalau dia dua orang itu duet Kalau yang tiga orang itu penampilan trio Nah disitu kita lihat penampilan-penampilan Bukan itu saja Dalam penampilan bernyanyi Ada secara vocal group Ada lagi yang lain-lainnya Nah sekarang Kalau kita bernyanyi dengan banyak suara Disini Yang pertama kita lihat Yaitu secara vocal group Vocal group Jumlah pesertanya Tiga sampai dengan dua belas orang Yang menyanyikan Lebih dari satu suara Itu dari Kalau kita lihat Dari segi jumlah anggota Penyanyi vocal group itu Adalah tiga sampai dua belas orang Nah disini ada contohnya Empat orang Berhasil sudah termasuk Boleh Empat Boleh lima Enam dan sebagainya Tergantung daripada jumlah pesertanya Kemudian Kita lihat Yang berikutnya Adalah paduan suara Paduan suara ini Ada yang dinamakan Dengan paduan suara kecil Yang anggotanya Dua belas sampai dengan Dua belu lapan orang Itu ada yang memimpin satu Yang dinamakan dengan Diri hand Nah kemudian ada juga Paduan suara Yang anggotanya Lebih dari Dua belu lapan orang Itu juga dikatakan Sebagai paduan suara Juga mempergunakan Lebih dari satu suara Terus berikutnya Ada penampilan Acapella Acapella disini Adalah Bentuk vocal group Yang bergaya Kapel Dan tanpa Alat musik pengiring Nah disini dia khusus Menampilkan Menampilkan Vokal aja Tidak Ada Alat musik pengiringnya Itu dinamakan dengan Acapella Kemudian berikutnya Ada yang dinamakan Dengan nasyid Nasyid disini Berasal dari Bahasa Arab Yaitu Anciada Yusidu Yang artinya Bersenandung Ini khusus dia memakai Senandung Senandung-senandungnya Yang Yang ditampilkan itu Adalah Sesuai dengan Melodinya Terus Yang berikutnya Ada yang dinamakan Dengan lagu Kanon Nah lagu Kanon disini Ini sering Ditampilkan di Kepramukaan Nah Yang Anak-anak Kalau Ada yang Latihan Latihan Pramuka Disini Pasti Anak-anak Ketahui Ada yang Dinamakan Lagu Kanon Lagu Kanon Itu Adalah Lagu Yang Dinyanyikan Oleh Dua Suara Atau Lebih Kelompok Penyanyi Nah Ibu ulang Lagu Kanon Itu Adalah Lagu Yang Dinyanyikan Oleh Dua Atau Lebih Kelompok Penyanyi Dinyanyikan Dengan Melodi Saling Kejar Mengejar Itu Lagu Kanon Nah Itu Kemudian Kita Lanjutkan Nah Bagaimana Kita Sekarang Berlatih Lagu Kanon Nah Kita Lihat Kalau Kita Berlatih Lagu Kanon Disini Lagu Kanon Ini Bentuk Kanon Sering Ditampilkan Pada Kegiatan Kepramukaan Lagu Kanon Biasanya Dinyanyikan Susul Menyusul Contoh Lagu Bentuk Kanon Adalah Lagu Berjudul Bapak Yaakob Ini Biasanya Lagu Are you Sleeping Nah Disini Sudah Ada Di Bawahnya Di Bawahnya Itu Ada Kalau Kita Lihat Bagaimana Cara Menyanyikan Lagu Kanon Itu Adalah Seperti Ini Kan Disitu Ada Bapak Yaakob Kalau Seperti Are you Sleeping Bapak Yaakob Bapak Yaakob Bangun Bangun Hari Sudah Siang Hari Sudah Siang Bangun 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 Bapak Yaakob Bangun 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 Lonceng Sudah Bunyi Ding Dong Ding 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 Nah Itu Contoh Daripada Lagu Kanon Boleh Anak Pelajari Di Rumah Lihat Di Buku Paket Nah Sekarang Dilanjutkan Latihan Pokal Kalau kita Bernyanyi Kita harus Latihan Pokal Di samping Latihan Pokal Kalau di semester Ganjil Kan Sudah Ada Latihan Pokal Teknik Pokal Itu Ada Artikulasi Ada Prasering Dan Ada Intonasi Dan Ada Pernapasan Nah Disitu Sudah Ada Sekarang Kalau kita Latihan Pokal Agar Mutu Suara Baik Sebaiknya Harus Melakukan Latihan Olah Vokal Dan Menerapkan Pernapasan Diafrahma Mengapa Kita Mempergunakan Menerapkan Pernapasan Diafrahma Kalau Kita Sudah Pengucapan A Seperti gambar Yang di bawah Ini Harus Betul-betul Mengucapkan A A itu Bagaimana Nah Vokalnya Supaya Bagus Sehingga Hasil Suaranya Bagus Dan Pernapasan Yang Dipergunakan Adalah Pernapasan Diafrahma Nah Boleh Anak Pelajari Di rumah Ada Disini Bagaimana Pengucapan A A A A A Dan Lain Sebagainya Sesuai Dengan Tinggi Renah Nada Yang Disebelah Terus Berikutnya Latihan Pokal Grup Dan Paduan Suara Nah Kalau Kita Latihan Pokal Grup Dan Paduan Suara Ada Yang Mempergunakan Dua Suara Dan Ada Juga Yang Mempergunakan Tiga Suara Sekarang Kalau Dua Suara Latihan Lagu Dua Suara Dapat Dilakukan Dalam Dua Kelompok Kelompok Pertama Menyanyikan Melodi Suara Pertama Dan Kelompok Kedua Menyanyikan Melodi Suara Kedua Kelompok Kelompok Pertama Adalah Kelompok Perempuan Dan Kelompok Kedua Adalah Kelompok Laki Laki Nah Itu Contohnya Sudah Ada Gambar Di Bawahnya Begitulah Kalau Kita Latihan Lagu Dengan Mempergunakan Dua Suara Nah Disini Sudah Ada Teks Lagu Bagi Munegri Itu Sudah Ada Bagaimana Melodinya Dan Liriknya Sudah Ada Sekarang Kalau Kita Lihat Pengucapannya Disitu Silahkan Anak Pelajari Yang Mana Berbunyi Sol Yang Mana Berbunyi Do Itu Sudah Ada Notasi Angkanya Bagimu Negeri Sol Do La Sol Mi Sol Sol Do Re Mi Pa Sol Sol Mi Do 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 Re Mi Re Sol Do La Sol Mi Sol Sol Do Re Mi Fa Sol Sol Mi Do Re Mi Pa Mi Re Do Nah Seperti Itu Melodinya Silahkan Anak Pelajari Nanti Di rumah Ya Terus Berikutnya Adalah Latihan Lagu Tiga Suara Disini Kita Mempergunakan Tiga Suara Nah Latihan Lagu Tiga Suara Dapat Dilakukan Dalam Tiga Kelompok Melodi Suara Pertama Dinyanyikan Oleh Kelompok Perempuan Dengan Suara Yang Tinggi Mengapa Suara Tinggi Karena Suara Wanita Tinggi Itu Dinamakan Dengan Suara Sopran Ada Sopran Mesosopran Dan Alto Kalau Yang Tinggi Sopran Yang Sedang Mesosopran Yang Rendah Alto Itu Suara Wanita Kalau Suara Laki Laki Tingginya Tenor Bariton Tenor Tinggi Bariton Sedang Dan Rendah Bas Itu Ada Tenor Bariton Bas Nah Itu Nah Sekarang Kelompok Kedua Adalah Kelompok Perempuan Dengan Suara Yang Rendah Dan Kelompok Ketiga Adalah Oleh Laki Laki Itu Yang Dinamakan Dengan Lagu Pecah Tiga Suara Nah Ini Contohnya Nah Itu Adalah Latihan Pokal Grup Dengan Paduan Suara Mempergunakan Lagu Tiga Suara Nah Sampai Disini Dulu Anak-anak Kalau Anak-anak Belum Bukum Belum Mengerti Silahkan Anak-anak Baca Di Buku Dengan Yang Lengkap Pada Buku Paket Nah Untuk Penuhan Berikutnya Kita Bertemu Minggu Depan Dan Ingat Tugasnya Nanti Dalam Minggu Depan Anak-anak Silahkan Bawakan Melodi Lagu Bagimu Negeri Dikirim Lewat Video Ada Bagaimana Anak Sudah Kalau Sudah Ibu Sampai Disini Sampai Jumpa Untuk Minggu Berikutnya Salam Sehat Man M Terima kasih.